Oke, balik lagi di Kreative Media Youtube Channel bersama saya, Mengentarkan. Setelah sekian lama nggak ketemu dan mengentarkan, akhirnya kali ini ketemu lagi dengan Mengentarkan. Dan kali ini, saya bersama Pak Muriata di sini. Terima kasih. Oke, sebelum lanjut lagi lebih dalam lagi, ini ada disclaimer dulu kalau nanti di percakapan ini. Ini kita natural ya, Pak ya. Jadi, tidak ada yang ditutupi. Kalau ada nyebut-nyebut merek itu, kita tidak ada maksud apapun. Kita berusaha apa adanya aja, seperti itu. Untuk lebih tahu tentang Pak Muriata, ini kita akan sediakan dulu profilnya Pak Muriata seperti ini. Berikut merupakan daftar riwayat hidup Bapak Muriata SPDI. Sebelumnya, beliau pernah mengenyam pendidikan di SDN 1 Pindodo Kendal. Kemudian, beliau melanjutkan di SMP Takasus Al-Quran Kali Beberwono Sobo. Kemudian, beliau melanjutkan kembali di MA Blok Agung Banyuwangi. Selepas lulus dari MA Blok Agung Banyuwangi, beliau melanjutkan pendidikan di Jejeng Sarjana di IAIDA Darussalam Blok Agung Banyuwangi. Setelah lulus dari IAIDA Darussalam Blok Agung Banyuwangi, beliau melanjutkan kembali pendidikannya di Entrepreneur University dan Kampus Doa. Masa hidupnya, Bapak Muriata memiliki pengalaman dalam berorganisasi, yaitu sebagai kedua dan koordinator BMI IAIDA Bidang Humas dan sebagai ketua dan koordinator entrepreneur University Pekalongan Raya. Sebelum menjadi CEO PENS, beliau pernah bekerja di sebagai Marketing BMT Wallery, RO Bank BTPN, AO Bank Syariah Mandiri, AO Bank BRI, dan sekarang menjadi founder dan CEO PENS. Beliau memiliki moto hidup yang membawanya menjadi sukses saat ini. Moto hidupnya adalah jangan lupa bahagia, pasrah, dan bersyukur, mimpi, terus belajar, action and action. Oke, itu profil singkatnya tentang Pak Muriata, sekarang saya mau gulik-gulik tentang Pak Muriata, Pak Muriata, ini kan saya kenal di komunitas entrepreneurship ya. Bahkan jadi ketua atau teman-temannya nyebutnya kumendan malah, kumendan. Nah, itu bisa jadi kumendan, ceritanya gimana nih Pak? Iya, ceritanya saya itu dulu kan bekerja ya, bekerja, terus itu saya memutuskan untuk memajukan diri, untuk memajukan diri, untuk lebih baik lagi. Kan penghasilan saya itu sudah terpatok, gajinya bulanan, saya alhamdulillah berkarir di perbankan hampir 10 tahun, terus ada sebuah kejenuan, ada sebuah saya kok standar-standar. Secara gaji sih, lumayan di atas rata-rata, tetapi ada sedikit kegeliasaan untuk lebih sukses lagi gitu. Nah, makanya saya menulis untuk memajukan diri, yaitu alias pamitan, saya memecat pimpinan saya gitu. Seperti itu. Nah, mau itu kan dari bank, terus bisa menjadi ketuanya di Pekalongan gitu? Saya kan ada itu, ada itu namanya di Facebook itu kan ada iklan ya iklan, ikuti cara sukses, cara cepat jadi kaya dan sukses bergabung di komunitas wira usaha. Ya, di bawah naungan Pak Kordi Alcandra gitu. Pak Kordi Alcandra. Nah, di situ saya, sebenarnya EU ini sudah lama, sudah mungkin belasan tahun, tapi lama berhenti. Terus, di Pekalongan itu, kemarin satu tahun lebih atau hampir mau dua tahun, itu diadakan lagi. Saya termasuk pendaftar pertama di situ. Dan saya di situ, karena mungkin orang-orangnya banyak yang aktif, terus tidak mungkin banyak kesibukan juga. Terus, saya itu kan lagi free, karena kan habis memajukan diri dari lembaga keuangan. Jadi, kegiatan saya tidak ada. Yang lain mungkin sibuk. Nah, saya mungkin sering ngopiak-ngopiak gitu. Sering aktif. Nah, makannya semangat yang luar biasa. Dianggap, ah ini ada yang semangat, mumpung yang namanya melayani. Melayani itu kan harus lu diaktif gitu. Nah, itu kenapa kok bisa dikatakan ketua lah. Sampai sekarang, sampai yang EU Reborn ini sampai sudah 2011. 2011 itu anggotanya hampir kurang lebih 250 orang-orang sukses di Pekalongan Raya, di Mbatang, Pekalongan Pemalang. Sampai Cumal juga. Sampai Pemalang. Pemalang, Mbatang ya. Itu anggotanya. Dan rata-rata mereka adalah talent-talent muda, otak-otak kanan gitu. Jargonnya. Jargonnya otak kanan, siap sukses, siap berkolaborasi, siap punya malaikat yang banyak gitu. Amin. Itu sebelum lebih lanjut lagi, mau nanya backgroundnya Pak Mur dulu. Soalnya kemarin-kemarin ada rame di sosial media, kalau ada anaknya korporat bisa mengasih seminar kesuksesan. Padahal ya karena anaknya korporat, orang tuanya aja udah kaya gitu. Nah, mau nanya dulu ke Pak Mur. Sebenarnya orang tua Pak Mur itu backgroundnya apa, pekerjaannya apa gitu. Ya, kalau orang tua, alhamdulillah, saya tidak pernah karena anugerah dari Tuhan, hanya bisa mensyukuri, bisa mensyukuri, tetapi terus punya impian gitu. Bigronya, ibu saya lulusan SD, bapak saya itu juga buru kuli bangunan. Ibu itu sama buru, yaitu beliau sampai harus ke luar negeri untuk bisa mewujudkan cita-cita anaknya gitu. Dedikasi orang tua ya Pak ya. Dedikasi orang tua, karena itu, saya sebagai anak, tumpuan keluarga, mempunyai cita-cita di atas rata-rata gitu. Karena kan kita itu bisanya terbang itu hanya karena cita-cita gitu. Nah, karena itu, karena ibu saya itu orang yang serbah kekurangan, terus pembidikannya kurang, ya saya hanya bisa berkomunitas, menuju lingkungan yang lebih baik lagi gitu. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi, kalau misalnya, orang kaya itu hanya untuk anak-anak orang kaya, nggak gitu juga. Penyak juga yang berangkat dari bawah ya Pak ya. Termasuk saya, ada beberapa teman itu, ada beberapa juga. Saratnya kaya itu sekarang, harus dari orang miskin dulu, biar tahan banting. Nah, itu salah satu tipsnya itu. Itu orang tua tidak ada background wiraswasta apa ya? Tidak ada. Buruh semua. Buruh semua. Masuk SDS di mana? Saya Sri Kendal. Di Kendal, saya... SMP saya di Wonosobo. SMP di Wonosobo. Di Wonosobo, saya untuk SMA sama kuliah di Banyuwangi. Oh ya, di Banyuwangi. Kuliahnya bahkan agama ya Pak ya? Iya, saya murni anak pesantren. Anak pesantren. Anak pesantren yang disitu, sekolah formalnya tidak terlalu diperhitungkan gitu. Oh, justru ke agamanya Pak ya? Iya, lebih ke agama. Nah, dari... Banyak juga kayaknya yang teman-teman yang... Wiraswasta yang background-nya itu justru... Sandri Pak. Ada beberapa juga. Itu dari Pak Mur udah sampai ke... Apa namanya? Ke kuliah. Nah, setelah itu masuk ke bank, perbankan. Nah, setelah itu memajukan diri. Dengar-dengar sampai majukan kredit atau gimana, Pak Cik? Iya, saya kan karena kurangnya ilmu dari orang tua juga itu, belajarnya otodidak. Saya ya kurang lebih ada angsuran itu per bulan 60 juta. 60 juta? 60 juta. Saya memulai usaha itu sebenarnya sudah kerja. Saya kan dari perbankan, perbankan pun saya gonta-ganti. Dari kooperasi, terus dari bank swasta terbesar, terus pindah lagi sampai di bank BUMN. Di Pekalongan ini, BUMN terbesar, saya hampir 6 tahun setengah. Di situ melihat potensi yang luar biasa di Pekalongan ini. Saya masuk itu 2013, terus itu melihat lahan yang basah di Pekalongan ini. Lihat yang basah, saya dari reseller, dari satu losin saya, kan nasabah saya itu banyak ya. Saya beli satu losin, ini produknya bagus. Saya kan hobi ke pasar gitu ya. Saya ke Kudus, ke pasar Kliwon, ke pasar Klewer Solo, ke pasar Wage Purwokerto, terus dari satu losin itu berlanjut sampai per minggu itu habisnya 400 losin. 400 losin. 400 losin. Nah, itu membutuhkan modal, makanya perlu saya suntikan dana dari perbankan. Itu suntikan dana dari perbankan, pelafonnya silahkan dihitung sendiri, pokoknya per bulannya 60, Pak. 60 juta selama 3 tahun. 3 tahun. Nah, itu kalau misalnya nggak mental kuat, nggak siap, bisa bayar, Pak. Bisa bayar. Dan ternyata lancar-lancar aja, Pak. Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Dan sekarang sudah selesai apa, tidak? Sudah sedikit, Pak. Ini alhamdulillah, kan saya itu kan recent itu 2018 akhir. Oh, belum ada 3 tahun ya. 2018 akhir, terus saya recent 2 bulan kemudian, ketemu dengan EU itu. Terus saya, di situ itu, saya recent memajukan diri itu karena angsuran saya yang begitu banyak dan kondisi ekonomi itu semakin berbeda. Karena saya mungkin dari 2013 ke 2018 itu sudah 5 tahun. Ada sebuah masa yang di situ produknya harus inovasi dan itu harus perlu butuh kefokusan. Oh, ya betul. Karena gaji saya itu tidak sebanding dengan itu saya. Terus butuh, harus butuh fokus. Maka saya memutuskan untuk fokus. Nah, saya masih mempunyai tanggungan 60 juta itu. Nah, itu alhamdulillah bayangan saya lebih bisa fokus. Ternyata zaman ini selalu berubah dan harus dituntut selalu berinovasi. Ternyata saya keluar pun hanya mengandalkan usaha saya. Itu usaha saya celana ya. Celana cowok-cewek itu di piutang babkul atau pedagang itu juga banyak. Terus utang saya kepada pabrik juga banyak. Sehingga menjadikan saya harus memotar otak berinovasi bagaimana uang ini bisa untuk mengangsur juga untuk kehidupan saya. Alhamdulillah dengan gabung dengan komunitas-komunitas yang positif ini angsuran saya paling lebaran ini sudah alhamdulillah selesai lah. Luar biasa. 60 juta sebulan selama 3 tahun. Sekarang sudah mau selesai. Luar biasa ya Pak. Itu kalau mentalnya gak kuat bisa bayar. Bisa jantungan. Bisa jantungan. Kalau saya bisa gila. 60 juta nyari di mana. Oke, sekarang saya kasih Instagram Pak Mur. Kira-kira dari Pak Mur, Yoto ada tips untuk teman-teman di Kreative Media gitu. Ada tips apa Pak Mur? Nah itu tipsnya yaitu kita harus banyak bersyukur dalam keadaan sesempit apapun sepusing apapun ada sesuatu yang tidak bisa kita lupakan atau Tuhan kita. Tuhan kita itu betul-betul rohman rohim betul-betul maha penyayang yaitu mari kita berdoa berdoa bermunajat selalu mendekat dan menjauhi seluruh larangan-larangan beliau dan melaksanakan perintahnya dan kita bermunajat minta minta sebanyak-banyaknya terus kita aplikasikan gimana caranya kita memantaskan diri selalu belajar dan selalu kalau kita tidak bisa kita harus kolaborasi selalu inovasi dan berkomunitas dengan komunitas-komunitas yang positif dan insya Allah itu semua akan ada sebuah solusi ya ya itu saya jadi ingat ada quotes-nya salah satu orang dulu itu you are who your friends are kalau mau jadi kayak gini teman-teman di main-main youtube ya kumpulnya sama teman-teman yang youtube mau jadi waras swasta ya kumpulnya sama teman-teman waras swasta karena kumpul teman itu mempengaruhi banget ada masukan ada diskusi sangat positif oke itu dulu diskusi kita sama pak murioto terima kasih pak murioto dan hatir terima kasih jangan lupa kalau suka video ini di like aja videonya kalau gak suka di subscribe dan nyalakan loncengnya terus share ke semua sosial media dan komen kalau ada tips-tips atau saran apa yang mau kita bahas sampai jumpa lagi di kreatif media youtube channel berikutnya dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax